Halo Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel PGP Nyebs Kali ini aku akan kasih tau kalian semua Fitur baru yang ada di Free Fire ya Yang bisa bikin kita untung kalau lagi menghapus data Free Fire guys Fitur apakah ini? Tunggu sebentar, sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe channel ini ya Dan jangan lupa like video ini ya Oke, langsung aja kita intro Oke cuy, untuk nama fitur baru dari Free Fire Battleground 2020 ini adalah Nama fiturnya itu kalau nggak salah Setting Sync yang ada di settingan ini cuy Yang ada di setting ya Jadi cara makinnya itu simple Dan ya Fungsinya itu Kalau kita hapus data Free Fire kita Kontrol kita itu nggak bakalan reset cuy Bakal aman ya Nah ini dia cuy Setting Sync Nah ini dia ada upload, ada download ya Buat kalian yang belum tau aja ya nih ya Kalau harus tau Jadi ini Kalau kita pengen pake ya Contohnya sebelum kita pake Kalian atur dulu kontrol kalian cuy Atur sesuai selera kalian ya Ini kita atur dulu Ini udahlah kayaknya ya Oke Nah kalau udah kalian atur Langsung aja kalian keluar Setelah itu Kalian pergi ke setting Sync Dan ini Kalian tekan upload Dan oke-oke aja cuy ya Kalian tekan upload Nah Kalau udah segitu Langsung kita tes hapus data Free Fire nya cuy Oke aku lagi di menu One Road Ini ada aplikasi Free Fire Langsung aja kita hapus datanya cuy Nah ini kita pergi penyimpanan Kita akan tes Kita hapus datanya Apakah ini berhasil Fitur baru yang namanya setting Sync Ini ya Langsung aja kita main Aplikasi Free Fire nya cuy Kita tunggu ya Sedang Masuk ya Ini aku Aku cepatin nanti video Oke jadi kita udah siap hapus data ya Pasti Kontrol nya itu Reset ya Tapi kalau udah ada fitur setting Sync ini Itu gak akan reset lagi cuy Oke aku login dulu bentar ya Oke aku sudah login Dan Langsung aja kita masuk ke aplikasi Free Fire nya cuy Ini lelat sekali ya Kita tunggu Kita tunggu ya Harap bersabar Harap bersabar Kita akan mengetes Apakah Fitur setting Sync ini berhasil Atau tidak Ah sorry ini Resolusinya tiba-tiba Jadi buri gini ya cuy Emang FB itu kan game buri Bisa gak? Oke langsung aja kita tunggu Ini banyak kali notifikasi-notifikasi ya Oke kita skip dulu Nah oke Ini kita skip Oke langsung aja kita Melunjuk pengaturan Dan bisa Kalian lihat disini Custom Hood Nah kita tunggu Apa ini Nah Reset cuy ya Ini kan reset nih ya Untuk kembali ini ya Kalian Tekan download Di setting sync cuy Kalian oke Oke lagi Abis itu kalian lihat ke control Nah Ini udah balik lagi cuy ya Ini Wah ini work sekali Ternyata work 100% cuy ya Buat kalian yang baru aja hapus data Tapi kalian gak mau Kontrolnya reset ya Ikutinnya cara ini cuy ya Wah hebat cuy Fitur baru dari Garena ini Hebat banget ya Oke Terima kasih buat kalian sudah menonton Jangan lupa atas subscribe Dan like sebanyak-banyaknya Sampai jumpa Oke Dadah Dadah Dadah